Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini full video sedang berlangsung Rico Ricardo bocorkan kondisi Amanda Manopo setelah 3 hari di rumah sakit bikin nangis para fans Penasaran? Seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Alangkah baiknya kalian sempat tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selamat menikmati terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Oke guys tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya Saat Arya Saloka balik ke ikatan cinta Amanda Manopo terpaksa absen sang manajer ungkap kabar kurang sedap Dilansir dari potensibisnis.com Aktris Amanda Manopo dikabarkan dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya yang drop Oleh sebab itu pemeran Andin itu terpaksa harus meninggalkan Arya Saloka dan rekan-rekannya di lokasi syuting ikatan cinta Kabar kurang baik mengenai Amanda Manopo ini berasal dari postingan sang manajer Rico Ricardo pada kamis 15 September 2022 Lewat ungkahannya itu terlihat Amanda Manopo tengah terbaring tak berdaya di atas ranjang di rumah sakit Menakan baju lengan panjang berwarna hitam serta masker Amanda Manopo tampak pula tertidur Padahal dengan Amanda bahkan terlihat ia mengenakan infus Rico Ricardo Lantas menuliskan kalimat ucapan lekas sembuh Cepat sembuh kesayangan Pipin emoji menangis misiu Amanda Manopo kata Rico Ricardo dalam postingan itu Selanjutnya sang manajer pun membeberkan penyakit yang diderta oleh lawan main Arya Saloka tersebut Rico Ricardo pun menjelaskan mengenai kondisi Amanda Manopo yang kini terpaksa harus dirawat di rumah sakit Rupanya Amanda Manopo jatuh sakit dan diduga mengalami gejala tipes Lagi sakit, gejala tipes ini sekarang mau dibawa ke pondok indah kata Rico Ricardo Dalam beberapa hari belakangan ini Amanda Manopo mengalami demam tinggi Tetapi isu tubuhnya tak kunjung kurun Kondisi tersebut membuat Amanda Manopo harus mendapatkan perawatan dari medis Tak hanya itu, Amanda pun disebut kelelahan syuting Panas, demam gak turun-turun panasnya Beber Rico Ricardo sang manajer Amanda Manopo Memang saat ini Amanda Manopo tengah sibuk syuting sinetron ikatan cinta bersama Arya Saloka Ditambah kondisi cuaca yang cukup tak menentu Tentu dapat membuat dan berpengaruh pada kondisi imun tubuh dan kesehatan Sakit, kecapaian aja cuaca juga gak menentu Kadang hujan kadang panas kata Rico Ricardo saat diwawancarai oleh wartawan Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya mohon pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton